Jelang Pilpres 2024 bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengurus surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK. Berkas ini diperlukan sebagai salah satu persiapan untuk proses pendaftaran Pilpres 2024. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendatangi Bain Telkampori untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk persiapan Pilpres 2024. Sebelumnya, Muhammad Iskandar, pasangan bakal capres Anies Baswedan sudah mengurus SKCK terlebih dahulu pada 14 September lalu. Anies menyatakan siap kapan saja dirinya akan didaftarkan pada Pilpres mendatang. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama, tanggal 19 September. Apakah juga Bapak sudah siap untuk mendaftaran kita apa langsung diperbukaan? Ya, kapan saja didaftarkan, kapan saja dibuka, insya Allah kita siap. Tidaknya itu, Anies Baswedan mengatakan penanda tanganan surat keterangan catatan kepolisian harus ditanda tangan dilangsung oleh Kepala Bain Telkam dengan proses kurang lebih 24 jam. Setelah menyelesaikan semua proses verifikasi berkas, Anies siap untuk mendaftarkan dirinya di Pilpres 2024 pada bulan Oktober mendatang. Demikian laporan Mahesah Putra di Torosito Garuda TV.